Di episode ini kita akan membahas kenapa sih pressure gauge kalian nggak naik seperti salah satu pertanyaan ini Ini mungkin tidak hanya spesifik di FCM 3605 walaupun pertanyaannya di 3605 ya tetapi sesuai namanya Pressure gauge atau kalian mau sebutnya pressure bar terserah karena namanya pressure gauge itu kan namanya gauge Gaging dia dia fungsinya itu mengukur berapa pressure nya sedangkan disini kita pakai portafilter unpressurized ya jadi kalau nggak ada apa-apa yang nggak ada pressure nya contoh ya contoh ya karena dia pressurized ya airnya turun aja gitu ini kan ini kan pre-infuse ya Nah setelah ini kan nembak tapi kok kadang naik ya nggak sampai satu bar segala macam ya karena nggak ada pressure nya karena tekanannya ya kan karena pressure itu kan dia dinilai itu dari apa yang nekan dibawah nih pompa ya ketekan sama objek yang dibawah feedbacknya ke atas itu yang diukur pressure nya berapa tekanannya berapa Oke jadi harus ada yang ngasih feedback ke atas Nah jadi kalau misalkan nggak turun-turun kopinya ditembak terus-turun ke atas kan kelihatan tuh sampai 12 bar ke atas gitu ya operasi nanti kalau kayak gitu oke nah berarti yang bermasalah dimana oke kenapa nggak ada yang naik permasalahan itu paling utama adalah di grand size oke memang kalau kita pakai porta filter yang pressurize ya namanya portafilter pressurize ya dia ditekan di porta sedangkan pressurize itu dia ditekan di copy ya beda oke nah ini misalkan kita kembalikan dia ke settingan awal gitu sorry ini delapan ya kita kedelapanin dulu kita kalibrasinya dari di delapan rupanya oke delapan nah ini delapan ini bawaan pabriknya berarti satu dua tiga ya ini bawaan pabrik oke kembalin ke delapan nih liatin tanda delapan ya delapan oke jadi biar jangan nggak salah jadi kalau misalkan kalian kalibrasinya pakai angka satu ya satu ditulis dua ya dua kalau kita disini pakai kedelapan lebih gampang oke karena tempatnya di course oke nah kalau delapan itu kita mau ini yang bawaan pabrik ya kita mau giniin juga dia nggak akan ketemu si blade itu nggak akan sipokkan ya pastinya oke cuman kita akan contohin misalkan kita pakai paling mentok aja nih paling mentok aja eh satu misalkan ya satu bisa nggak dia bikin espresso let's see 17 gram masuk ini mentok ya satu ya teringin dulu oke seperti ini bisa dilihat oke jadi kalau misalkan di espresso tuh kalau kita giniin dia tuh harusnya bisa bentuk nih kalau ini kita kita cubit gitu dia nggak bentuk apa-apa ya ini otomatis biasanya tandanya dia nggak bisa bikin espresso oke oke kita coba tapi ya tetap dicoba ya supaya kalian paham dimana salahnya seperti biasa prosedurnya kita jalanin semua pakai distribution tool lihat rupanya ya ini bawang pabrik satu segini ya kasar benar banget mas yan ngertamping biji yang kasar gimana sih udah oke ini biar keliatan ya kita pakai glass double shot lihat nih frame fuse 3 detik tuh ya ngocor enggak naik satu bar pun enggak naik Oke jadi salahnya di mana di grand size kalau misalkan grand size kalian itu nggak bisa ngikutin misalkan kalian pakai grinder yang murah-murah atau terlalu murah kebangetan solusinya adalah portal filternya harus pakai basket yang pressurize jadi copy itu ditekan oleh basket Oke pompa dia bikin tekanan di dalam kopinya ketekan sama tekanan beda sama pressurize kopinya yang ditekan ya bukan basketnya jadi itulah kenapa gua sempat bilang real espresso itu adalah espresso yang dibikin dengan portal filter and pressurize ya lihat enggak ada krema coy ini apa ini iya iya kejaman deh maksudnya icem gini biar tahu rasanya sudah hafal ya dari dulu semenjak pakai lacina begitu saya udah hafal rasanya eh Bapak-bapak ini oke bersihin sekarang ya ya nih oke ya pastinya sih ya masih 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 kotor pastinya ya walaupun sebenarnya tergolong kering karena ya dia enggak ada yang menggang air disitu ya langsung ngocor kebawah airnya kalau kering maka kering gitu kalau rapi enggak paknya enggak rapi ya kita bersihin dulu nah berarti kan kita udah tahu nih salahnya dimana sebenarnya kan pabrik itu ngasih kita kalibrasi karena bukan greener espresso ya sebenarnya pabrik itu ngasih kita kalibrasi aman untuk grime size yang diperuntukkan untuk mesinnya karena banyak mesin seperti ini yang bentuknya seperti ini yang tidak asli Latina lacina misalkan ya itu rata-rata kalau kita pasak espresso sampai macet jadi memang enggak disaranin mungkin kalau misalkan kita bilang kova kova yang bed sekarang lumayanlah lumayan kalau nggak salah dia sudah satu pabrik sama murane kalau nggak salah ya jadi murmer tapi tetap enggak saran buat espresso ya karena bukan greener espresso ini pun saya enggak saranin buat espresso sebenarnya karena bukan greener espresso tapi bisa-bisa maksudnya dalam dialing innya itu kita enggak bisa se rapi grinder yang khusus espresso gitu loh delapan Oke ini posisi asli delapan nah karena buat gua pribadi itu biasanya eh karena espresso ya kita memang mau cari yang agak deket sekali antara matabur sama bur diem bur dinamik sama bur statiknya dekat jadi kalibrasinya tiga klik karena kalau misalkan dua klik nih ya memang dari apa namanya dari angka satu ini masih bisa kita hantem lagi ke bawah tapi masih enggak ketemu burnya Oke jadi tiga klik disini tuh nanti akan ketemu matabur itu jadi kita akan ngambil di angka satu setengahan gampangnya gitu ya tuh dua tiga nah pasang lagi Oke Walu nah karena kalibrasinya menggunakan tiga klik maka nanti otomatis dia akan ketemu antara matabur statik dan dinamik di sekitar angka satu ya tuh denger ya jadi mau dekat angka satu tuh nah kayak gitu jadi kita bisa adjust tipis banget fine banget Oke jadi seandainya kalau mesin kalian mesin yang yang original seperti ini mau dipaksa turkis pun mungkin sebenarnya bisa ya tapi enggak saran karena ini bukan gerinder yang dikhususkan untuk itu sebaiknya juga sih ini buat manual beruangan aja tapi bisa espresso bisa nah sekarang kita kalibrasi ya misalkan kayak tadi ini bijinya menggunakan sajang ya ini biji di lombok sep dia sekitar segini gitu oke oke jadi antara antara satu dan setengah kurangi seperempat step btw karena ini adalah grinder yang bukan grinder espresso ada kecenderungan kalau misalkan kita terlalu dekat sama kliknya kalibrasinya dia bisa kembali ngeklik ya kecuali ini kita bongkar kita modifikasi jadi step plus cuman tetap enggak saran ya kalau tidak ahli mending jangan main-main kalau ini bener-bener enggak pernah dibongkar sama sekali ya jadi garansi terjaga Oke Oke 17gram ya selesai ya biasanya 17gram ini sekalian latihan kalibrasi atau dial-in lah ya kalau ini kan kalibrasi kalau nyari rasa espresso itu dial-in biar nggak ketuker ya oke seperti ini hasilnya jadi kalau dicubit tuh bentuk ya kalau dicubit gitu ya ngeklang deh ya gue bilang kadang kalau di karena kalau kita lihat dari hasil gilingan tuh ada bentuk yang ngumpul di sini ngeklamping gitu di karena bentuknya di kota ini loh maksudnya ngeklamping di siku-siku ada susah banget sih itu kayaknya pertanda sudah mau mendekati espresso gitu sudah proper Oke distribut beda jauh ya kita posisinya cari yang biasa espresso di sebelah mana dulu setelah itu baru kita dialing in sesuai profile dari biji yang kita gunakan kayak gitu soalnya ada beberapa biji itu yang kita harus nyari brew time yang cepat mungkin dengan plus free and fuse mungkin di 18 ada beberapa biji yang kita harus cari dia di 27 ada yang 25 plus free and fuse kayak gitu cuma nanti kita bahas ya masalah brew time ya nanti deh ini praktek ke sini dulu aja contoh oke ya kan naik si 10 bar oke 10 bar turun sedikit 9 setengah ya tuh 18 detik 1 shot 1 off oke nah nanti untuk dialing in mungkin kita akan sedikit membahas beberapa beans ya yang contohnya disini aja tapi ya kalau ini dia kita cari brew time di bawah 20 sedikit ini enak jadi cukup bright rasanya tapi nggak salty gitu kayak anda kalau kalah rengket nice oke sekian dulu video kali ini kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun drop komentar di bawah jangan lupa follow IG nya lovelate ID see you next time jangan lupa ngopi hari ini enjoy selamat menikmati